Dari Darmawan ini Gus, bagaimana cara mengingatkan istri jika dia salah tanpa membuat dia marah Mengingatkan istri atau suami, kalau disini pertanyaannya mengingatkan istri supaya tidak tersinggung Mengingatkan orang itu ada seninya, saya ingat cerita Gus Gus, saya ingat cerita, kalau ada penumpang orang biasa naik bis dan tangannya dikeluarkan dari jendela Maka cara mengingatkan adalah seperti ini, bapak-bapak jangan mengeluarkan tangannya ketika bis berjalan Nanti kalau ada tiang listrik, tangan panjangan bisa putus Tapi kalau penumpangnya para kiai harus dibalik Cara mengingatkannya, bagaimana caranya kalau penumpangnya kiai-kiai dan banyak yang mengeluarkan tangannya keluar jendela bis Bilang Pak Yahi, kalau bis berjalan jangan sampai mengeluarkan tangannya Nanti kalau ada tiang listrik, terus nyapluk tiang listrik, nanti tiang listriknya putus Itu seni mengingatkan, ya setengah gurau tapi tidak tersinggung Ya itulah cara mengingatkan Kepada istri juga begitu, kepada suami sama Gunakan bahasa yang halus Misalkan ya, saya tadi Aisyah pernah cerita ini ya Belum membuatkan minuman Rasulullah Mungkin kurang perhatian atau kurang Apa ya, kurang teliti karena gue buka Setelah disuguhkan kepada Rasulullah Hambar mungkin terserahnya hambar Rasulullah ditanya oleh Syedat Ya'isa Bagaimana rasa Rasulullah Rasanya kurang Sempur lah Kalau Anda tidak mencicipi sendiri Terus diincipi minum Ternyata hanyep kalau pasti Akhirnya akan salah tingkah Tidak marah Caranya terhasil Disuruh mencicipi sendiri Nah itu salah satu seni mengingatkan Tidak marah Tapi Tercapai tujuan Beda kalau Istri diingatkan dengan bahasa yang kasar Jangan kok asin Koyopil Wah pasti dongkonya Uis pegel-pegel Dimasakkan mulai pagi kok Datang-datang Ya Ngomel katanya Jangan yang kasihinan koyopil Pasti marah Jadi ada seninya Saya kira itu Nomor dua Ikhlas Jadi orang kalau ikhlas Itu mengingatkan orang Walaupun dengan bahasa agak Nyerimpet-nyerimpet Agak nyodok-nyodok itu Masih diterima Kayak kiyai-kiyai kadang Ngomongin kan dulu Agak Aku suruh sama Santrinya Tapi santri seneng Malah santri digebuk Ingin dibukul lagi Karena Biasanya kalau santri digebuk Kiyainya bisa jadi kiyai Maka semua ingin digebuk kiyainya Kiyai sungguhan Bukan mambu kiyai Atau bukan kiyai mambu Ini benar-benar kiyai Jadi ada mambu kiyai Ada kiyai mambu Jadi Itu Jadi Cara mengingatkan itu ada Jadi satu Cara mengingatkan harus bagus Dengan kata-kata yang baik Dua Dengan dilakukan dengan ikhlas Tiga Jangan menyalahkan Orang salah Kalau disalahkan Seringkali Justru salah paham Maka jangan menyalahkan Caranya Ya dengan bahasa yang halus tadi Wong kita Al-Quran Itu menyuruh Nabi Musa Dan Nabi Harun Disuruh mendatangi Fir'aun Yang aku jadi Tuhan Dengan Ucapan yang lunak Datanglah 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 Kamu berdua Kepada Fir'aun Sesungguhnya Dia itu Tuhan Nyeleweng Lajut Fakulalahu Maka katakan Kepada Fir'aun Dengan ucapan yang Layin Lunak Lemes Barangkali dia Sadar Dan takut Kepada Allah Itu Fir'aun Yang aku jadi Tuhan Disuruh Lembut Luna Omongannya Apalagi Cuma Sistri Dan suami Jadi dengan Bahasa yang Lembut Insya Allah Akan Atau Dengan Menunjukkan Uswah Yang khasana Contoh begini Ada seorang Suami itu Seringkali Naruh Sesuatu itu Semaunya sendiri Anduk Habis dibuat Anduan Taruh di Bayang Tidak Dijendel Pokoknya Berak buruk Berak buruk Bahasa Jawa itu Berak buruk Naruh Semaunya sendiri Istrinya sudah capek Ngingatkan Gak berubah-berubah Bahkan semakin Mangkel Semakin Garang suaminya Kepada istri Yang suka Ngingatkan Akhirnya istri itu Tandang Dewi Begitu ada Anduk Di Dipannya Tidak pada tempatnya Langsung Ambil Sampir Nod Dijemur Ada apa lagi Sepatu Didapatnya Ambil Dirapikan Lama-lama Suaminya Mungkin Merasa malu Lama-lama Dia berusaha Mengikuti Berlaku istri Oh ternyata Anduk Ini harus Dijendel Nod Dijemur Oh sepatu Ternyata Harus Ditetakkan Di tempatnya Nah itu Kita beri Uswah Contoh Yang baik Orang akan Meniru Itu caranya Mengingatkan istri Sama Mengingatkan suami Sama Jangan sampai Omongan keras Jadi dengan Bahasa Lisa Nulhal Dengan Bahasa Perilaku Orang akan Taat pada kita Itu kalau Contoh begini ya Istri itu kalau sudah punya Niat Keluar rumah Atau Shopping Kalau Di penggak Di penggak Atau Dilarang Upas Di marah Marah Memang Sengaja Supaya Nggak bisa Mengelak Nggak bisa Ngeles Suami Biasanya Sudah Mau berangkat Baru izin Mas Boleh nggak Saya Pergi ke pacar Mau Nolak Gimana Sudah Siap Oleh Makeup Tengah Jam Ditolak Ya Mesti Ngambek Akhirnya Sampai Ya Nggak Bapak Nah Itu Jadi Caranya Ngingatkan Dengan Bahasa Yang Halus Besok Kalau mau Pergi Pergi Sebaiknya Kita Ngomong Dulu Kan Saya Bisa Nganter Kalau Data-data Gini Saya Repot Nggak Bisa Nganter Kan Sampai Yang Rugi Itu Kan Seolah-olah Dihargai Dan Ada Kemauhan Suami Untuk Nganter Padahal Sebetulnya Itu Menolak Secara Halus Agar Bisa Mengendalikan Jauh-jauh Dibenggang Jadi Pokoknya Ngomong Itu Penting Kadang Ngomongan Kecil Bisa Membuat Istri Ngambek Contoh Begini Ada Seorang Suami Membonceng Istrinya Terus Istrinya Ini Mungkin Bersoleknya Agak Tergesa-gesa Mungkin Belum Begitu Lama Dicermin Wadaan Setelah itu Digonceng Kan Suami juga Ngelihat Dari Spion Istri Tanya Mas Gimana Wadaan Saya Wajah Saya Suaminya Menjawab Sekenanya Kok Jepaplok 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 itu Kayak Topeng Topengnya Jalan Kebang Langsung Minta pulang Dan Masuk kamar Numplek Di kunci Pintu kamar Nggak Keluar-keluar Mau Wangkel Istri Kok Dianggap Seperti Jepaplok Suaminya Kan Mungkin Sekenanya Gurau Tapi Gurau Yang Kurang Pada Tempatnya Jadi Ya Kayak Rasulullah Wahai Wanita Yang Kemerah-merahan Pipinya Itu Bagus Kalau Wanya Dipanggil Cantik Masih Suka Jadi Jangan Sampai Menghina Jangan Sampai Mengatakan Sesuatu Yang Menyinggung Perasaan Orang Baik Suami Maupun Istri Kalau Bisa Seperti Itu Saya Pernah Dengar Itu Candaan Istri Kepada Suaminya Suami Gundul Bahasa Gundul Itu Pastinya Mengejek Sinis Ya Sampai Kok Gelem Aku Terpaksa Itu Kan Di Depan Orang Lain Suami Bisa Tersinggung Di Depan Tamu Melana Suaminya Gundul Bunter Kayak Cumplung Nah Itu Tidak Boleh Ini Adalah Alugrah Dari Om Walaupun Itam Itam Manis Tidak Masalah Elek Tapi Ngerjek Tidak Masalah Dari Pandang Ganteng Yang Ngerget Nuh Hati Kan Lebih Baik Elek Tapi Ngerjek Oke Jadi Saya Kira Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Mudah Mudahan Ini Merupakan Tip Untuk Mengatasi Bagaimana Seni Mengingatkan Orang Bagaimana Seni Menjalani Bahtera Rumah Tangga Supaya Sakinah Mawaddah Warokmah Mudah Mudah Dan Manfaatnya Ihdina Surat Al-Mustaqim Mollahu Al-Mu'afiq Al-Aqwami Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh